selamat pagi selamat datang di Indonesia UKM Forum Jawa Tengah sungguh ngerawuh pendengar Trijaya senang sekali saya Fadri Sungkaran memandu Anda dalam webinar ketiga Indonesia UKM Forum sebagai bagian dari upaya bersama memajukan UKM kita program persembahan MRC Trijaya Network ini telah diluncurkan resmi pada hari UMKM Nasional 12 Agustus 2021 yang lalu nah hari ini Indonesia UKM Forum hadir di Jawa Tengah dengan tema UKM Jateng Naik Kelas dari lokal untuk internasional sumber lainnya dengan panelis lainnya ada staf khusus presiden Bili Mambrasar kemudian general manager atau training manager JNT Jawa Tengah Pak Irwan kemudian ada juga kepala dinas kooperasi usaha kecil dan menengah Provinsi Jateng R. Naramawati pelaku UMKM Cilacap Jateng Misbah Halimuzain lalu dosen fakultas ekonomi dan bisnis UKSW Salatiga Eko Susino Hendro Riyadi Matruti MM Yuk Bapak Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Kita langsung simak bersama keynote speech dari Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo yang akrab di Sapa Mas Ganjar Mas Ganjar Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Mas Oke Nah Mas Ganjar Jadi Tahun 2021 itu kan Provinsi Jawa Tengah berhasil menjadi yang terbaik dalam program pemberdayaan UMKM yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Jawa Tengah di nilai telah berhasil mengimplementasikan program perluasan akses keuangan di daerah Nah apa sih yang dilakukan oleh Mas Ganjar sehingga dapat penghargaan itu Sebenarnya memberikan literasi keuangan kita sampaikan juga kepada raja mulai dari cara pembayarannya ya non-cash non-cash transaction ini kita jadikan harga terus kemudian tadi kita dorong kepada ases-ases perbancaan termasuk penyaluran turunan Mas Bili Selamat pagi Selamat malam waktu Amerika ini semacam studi banding atau nantinya juga melihat bagaimana geliat industri dan dunia usaha yang ada di sana yang mungkin nantinya akan bisa dibawa ke tanah air dan ditularkan kepada para pelaku UKM yang ada di Indonesia ya Mas Bili Oke Mas Bili Presiden Jokowi sendiri bilang bahwa UMKM adalah roda penggerak ekonomi Indonesia supaya pertumbuhan ekonomi bisa memenuhi target ya paling tidak masyarakat tidak terlalu terdampak banget gitu kalaupun terdampak tapi masih bisa survive dengan mengandalkan sektor UMKM gitu ya dan UKM ini juga menjadi salah satu bagian dari PEN Program Pemulihan Ekonomi Nasional nah bagaimana dukungan pemerintah dan apa saja dukungan dari pemerintah yang sudah dan akan terus dilakukan untuk mensupport UKM di tanah air Mas Bili oke seperti kita tahu UMKM ini merupakan pilar terpenting dalam teknologi Indonesia jadi kalau kita melihat data terakhir yang dilansir oleh berbagai sumber baik badan pusat statistik maupun data dari Kementerian Kompensi UMKM menunjukkan bahwa jumlah UMKM saat ini mencapai hingga 64,2 juta dengan konten segera TDB itu sebesar 61% atau senilai 8.500 lebih triliun ya 867 8.574 triliun nah kontribusi terhadap UMKM terhadap reformen Indonesia itu sangat signifikan dibandingkan dengan sektor yang lain karena dia menyerap hingga 97% dari total tenaga kerja yang ada dan dia dapat mencakup 60,4% dari seluruh keseluruhan investasi tersebut tapi memang sudah disampaikan tadi COVID-19 selain daripada tantangan-tantangan lain menjadikan penghalang atau menjadi tantangan terbesar pengembangan UMKM Indonesia saat ini ada JNT nah kita sekarang ngomong dengan manager trainer JNT Jawa Tengah Irwan Chris ya oke Mas Irwan sejauh ini apa yang dilakukan dan bagaimana dukungan dari JNT untuk UKM kita Mas Irwan sejauh ini yang sudah kita lakuin yang dari Semarang beberapa kemarin juga sudah beradain kayak rapat ataupun beberapa UMKM kerjasama dengan JNT Express baru kemarin kami kalau gak salah itu kita juga habis seminar juga ya seminar untuk merangkul UMKM yang ada di sekitar Semarang kayak gitu jadi ada beberapa mungkin yang sudah bekerjasama dengan JNT Express ada juga yang masih belum cuman kemarin kita sudah memberikan promo-promo yang dimana pelaku UMKM itu bisa join ke kita mengirim paket-paketnya terus keunggulan apa saja akan customer atau pelaku UMKM itu terima nah ini apa saja si bu yang sudah dilakukan oleh diskop UMKM Jawa Tengah Bu Erna serta jajaran semangat ini yang pertama yang membuat kita menjadi semakin semangat karena ada Udang-Udang Sisa Kercai yang masih dalam Udang-Udang Sisa Kercai tahun 2020 kemudian Peratuan Pemerintahan Muzik tahun 2021 tentang apa Pemudian Pemudian Pemudahan Pemudian Pelindungan dan Pemberdayaan UKM dan Koperasi itu yang memegangkan semangat karena di sana banyak sekali amanat-amanat yang mewajibkan nejara kemudian mewajibkan masyarakat dan pengusaha yang lain itu untuk memang benar-benar mencuri kepada usaha mikro, kecil dan Koperasi jadi fokusnya adalah usaha mikro, kecil dan Koperasi sehingga dari amanat kemudian supaya amanat undang-undang itu bisa terkursi bukan banyak sekali mas jadi selanjutnya ada sedikit kemudahan yang harus diberikan kepada UMKM dan Koperasi mudah-mudahan semakin bagus ya UMKM Jateng jadi jangan ada penurunan kualitas malah harusnya meningkat kemudian segala program yang dijalankan oleh di Skop UMKM Jateng ini juga bisa dimaksimalkan oleh para pelaku UMKM untuk mengembangkan kualitasnya artinya mereka punya standar yaitu SNI kemudian juga ada forum-forum atau festival UMKM seperti Gayeng atau UFO atau festival UKM lainnya ini bisa menjadi sarana dan media UKM untuk bisa mengepakan pasarnya lebih luas lagi ya oke Bu Erna terima kasih untuk pemaparan dan penjelasannya pengusaha UKM Jawa Tengah yang kabarnya sukses dapat order dari pasar internasional ini adalah pengusaha amanah kincir air pelaku UMKM Cilacap Jawa Tengah Misbah Halimuzain Mas Misbah Selamat Siang Mas Misbah boleh cerita dulu bidang usaha apa yang digeluti oleh Mas Misbah ini amanah kincir air ya ini saya bikin kerajinan dari bahan bambu yang bernama kincir air bambu oke setelah berjalan dua tahun ini kabarnya sudah go internasional sudah banyak order dari luar negeri dari mana aja Mas Misbah untuk luar negeri baru sampai Amerika pesanannya berapa banyak itu Mas Misbah dari Amerika kalau waktu dulu itu cuma pesen tiga itu katanya buat sampel di sana jadi termasuk salah satu pelaku KM yang sukses yang diterbitkan oleh Memprov atau Mas Gubernur tadi ya oke Mas Misbah sukses terus ya oke masuk Pak Eko kabar baik ya Pak Eko seger banget luar biasa oke Pak Eko sendiri bagaimana memandang potret UKM di tanah air khususnya di Jawa Tengah saat ini bagaimana perkembangannya Pak Eko oke kalau saya melihat UMKM di Indonesia itu sebenarnya kan sekarang sudah menjadi lebih baik ya dulu saya sering berkelakar UKM itu kan usaha kecil menulu gak pernah lebih gede gitu kan ya tapi segera saya melihat ada sesuatu yang luar biasa sekarang mereka sudah mengubah mindsetnya karena memang keadaan masalah mereka jadi usaha kreatif miliaran jadi artinya untuk kreatifitas disana selamat menikmati